Drone membuktikan kemampuannya dalam pengiriman lewat udara dan fotografi dari udara. Tentu terasa menyenangkan hingga drone diretas. Itulah yang dilakukan Ruben Paul, remaja berusia 13 tahun dalam konferensi keamanan cyber di Cape Town, Afrika Selatan. Ia menunjukkan betapa rentannya perangkat yang terhubung ke web. Cyber ninja begitu ia menjuliki dirinya memang suka meretas. Peretasan pada acara yang diselenggarakan penyedia keamanan cyber, Kapersky Lab, ternyata mudah, setidaknya seperti yang dijelaskan Ruben. Itu adalah bahaya bagi masa depan yang terhubung internet, rumah pintar, mobil swak kemudi, komunikasi nirkabel, dan drone. Dan konsumen jarang memperhatikan keamanan perangkat mereka, menurut peneliti keamanan Kapersky, Maher Yamaut. Ruben dan orang tuanya mendirikan Cyber Shaolin, sebuah organisasi pendidikan dan kesadaran keamanan cyber bagi kaum muda. Ia berbicara di konferensi di seluruh dunia dengan pesan sederhana. Ancaman keamanan cyber semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet di seluruh dunia, yang saat ini berjumlah 7 miliar perangkat. Karena itu Amerika Serikat sedang menambah jumlah personil keamanan cyber yang akan menjadi garda terdepan untuk melawan peretas domestik dan asing. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!